Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemisah TVMU dimanapun Anda berada Semoga senantiasa dalam lumpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala Alhamdulillah kembali hari bersama saya Syamarsya dalam program catatan akhir pekan TVMU seperti biasa menjadikan beragam informasi terkait persoalan keumatan dan kebangsaan yang sebetulnya kita akan menghadirkan bagaimana perspektif persyarikatan Muhammadiyah menyikapi persoalan yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan seperti biasa telah bergabung bersama kita Ayanda Prof. Dr. Radang Kahmat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang insya Allah akan berbagi bersama kita pada kesempatan kali ini yang dalam kesempatan catatan akhir pekan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan vaksin Corona nah ini menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir dan sekaligus menjadi kabar gembira tentunya untuk persyarikatan masyarakat Indonesia dan masyarakat komunitas internasional tentunya karena menjadi kabar gembira telah hadirnya vaksin di tengah-tengah kita sebagai jawaban dari ikhtiar perjuangan kita bersama dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 dan pada kesempatan kali ini tema kita berkaitan dengan polemik vaksin Corona dan langsung saja pemisah kita bersama Ayanda Prof. Dr. Radang Kahmat Assalamualaikum Ayanda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ayanda? Alhamdulillah Ananda hari ini besok dan seterusnya Insya Allah Allah melindungi kita semua supaya kita sehat walafiat Baik Ayanda pada kesempatan kali ini kita kembali mengulas tema yang berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan tentunya ini berkaitan dengan Corona dan tentunya ini persoalan ini juga membuat program kita setanah kepekan kita terhubung melalui virtual saat ini Ayanda tema kita polemik vaksin Corona ini menjadi poin yang tentunya juga perlu pencerahan bagi masyarakat terkait bagaimana ikhtiar kita menghadapi atau menerima informasi terkait vaksin ini apakah itu persoalan kehalalan ataupun persoalan bagaimana nanti sebaran vaksin ini untuk pertama mungkin tanggapan dari persyikatan sendiri kita tahu ada 5 poin ya Anda terkait vaksin ini ya apa bagaimana ini alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala hawla wa ala quatilat para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT seperti kita tahu sudah setahun ini kita mengalami wabah COVID-19 yang sangat luar biasa dan Indonesia saja sangat tinggi tingkat penurunannya sampai tanggal 8 atau tanggal 7 Desember yang lalu, eh 7 Januari yang lalu, yang terinfeksi perharinya sampai 8 ribu dan sekarang sudah mendekati 800 ribu orang yang terkena infeksi oleh karena itu kita patut prihatin. Alhamdulillah ada kabar gembira bahwa si wabah ini bisa meredah jika orang-orang sudah dipaksin sebagaimana vaksin cacar, vaksin pru, vaksin-vaksin yang lainnya dan sekarang sudah sampai ke Indonesia vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Cina sebagai asal dari virus ini sudah masuk ke Indonesia segala sama 3 juta kapsel ya 3 juta 3 juta ampul ya yang ini mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan cuma kita Muhammadiyah sangat mengerespon positif dengan adanya vaksin tetapi dengan beberapa catatan yang saya ketahui pertama vaksin ini harus clear baik keamanannya keefektifannya maupun kehalalannya oleh karena itu mungkin BPOM badan pengawas obat dan makanan akan segera mengeluarkan rekomendasi mengenai vaksin sebelum di keluarkan vaksin dari rekomendasi dari POM saya kira vaksin ini belum bisa diberlakukan belum bisa dipaksinkan kepada siapapun juga orang-orang Indonesia dan yang kedua kita menunggu rekomendasi dari MUI sebagai pemegang otoritas kehalalan dari sebuah produk walaupun ada beberapa ormas yang sudah mengeluarkan pernyataan itu bisa dilaksanakan walaupun keadaan darurat jadi vaksin ini bahkan sekarang sudah disebarkan ke setiap provinsi ke perubahan di daerah dan menunggu komando nanti ketika rekomendasi ini keluar baik rekomendasi dari POM maupun MUI termasuk juga hasil kajian dari percobaan ketiga yang dilaksanakan di Bandung ke 1600 orang mungkin pertengahan atau di awal Januari ini akan segera keluar sehingga pertengahan Januari itu sudah bisa dilaksanakan apa ya penguasa menguasa vaksinasi kepada masyarakat itu mungkin mas itu Anda Anda persoalan vaksin juga belakang juga menjadi polemik di masyarakat terkait kontroversi hadirnya vaksin juga bicara tentang tingkat efektivitas terus efek dari vaksin itu sendiri di masyarakat sementara dari persyarakatan juga tegas menyebutkan bahwasannya vaksinasi ini juga merupakan salah satu instrumen dari ikhtiar kita dalam menunggulangi persoalan pandemi ini artinya ada edukasi kepada masyarakat yang perlu digalakan tentunya insyaallah Muhammadiyah akan ikut membantu pemerintah kebetulan menteri kesehatan pernah berkunjung ke PP Muhammadiyah dan berdiskusi dengan kita berkenan dengan vaksin ini dan Muhammadiyah sangat mendukung terhadap vaksinasi semua warga negara Indonesia dengan gratis oleh karena itu saya kira tugas Muhammadiyah nanti memberikan pengapa semacam penerangan kepada anggotanya bahwa jangan ragu-ragu kalau sudah keluar dari rekomendasi BPO maupun MUI termasuk hasil perjalanan ketiga itu sudah bisa dilaksanakan vaksinasi dan supaya diketahui bahwa negara lain yang menggunakan vaksin Sinopak ini Turki dan Turki sudah mengeluarkan pernyataan bahwa efektivitas dari vaksin ini 95% artinya sangat tinggi oleh karena itu menurut saya kalau ini sudah nanti ada rekomendasi kehalalan maupun efektivitas maupun keamanannya saya kira kenapa kita ragu-ragu silahkan dan ini merupakan ikhtiar yang memang kita nanti nantikan untuk segera wabah ini bisa berlalu itu mungkin Ananda ya baik itu berkaitan dengan hadirnya vaksin dan insya Allah kita akan ulas di segmen berikutnya tentang ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita upayakan baik itu edukasi terhadap masyarakat maupun juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan vaksin sebagai salah satu instrumen untuk pencegahan penyebaran COVID-19 bagiannya kita akan kembali sejadah berikut dan pemusaha tetap bersama kami dalam jatahan akhir pekan selamat menikmati selamat menikmati